Membaik lihat rosul, sunnah rosul, tapi dengan sunnah rosul saja kan tidak cukup. Kita lihat para mufasir, pandangan ulama-ulama. Jadi kan pertama kita merujuk kepada Al-Quran, untuk memahami adanya-adanya Islam. Tapi Al-Quran saja kan kita gak bisa, karena kita gak punya alatnya, kita gak punya ilmunya. Kita gak menguasai bangsa Arab, kita gak belajar asbabun usul, kita gak belajar sejarah, kita gak belajar sastra Arab, kita gak belajar balaguh, kita gak belajar matik. Banyak sekali ilmu yang harus dimiliki untuk kita bisa memahami langsung, maka kita melewat bagaimana rosul menerjemahkan Al-Quran. Tapi juga lagi-lagi pemahaman kita terbatas, maka kita bersadar kepada para ulama-ulama. Kepada kesepakatan-kesepakatan ulama, ijimah ulama, kesepakatan yang dibangun. Tapi itu kan masa ulama, masa kita berbeda. Maka memegangin ijimah ulama, kesepakatan, konsensus, komitmen, kompromi, ulama-ulama saja tidak cukup. Karena ulama-ulama itu hidup jauh, ratusin tahun dengan kita. Sementara konteks kekinian kita, maka lalu kemudian kias menggunakan analogi. Padahal ulama ketika menghadapi problem seperti itu adalah begitu, dalam konteks kita kita analogikan, kita kiaskan. Sehingga lalu kemudian kita menggunakan pendapat. Dan pendapat itu pasti beragam-agam tadi. Nah, jadi yang berhak adalah mereka yang berilmu. Yang memiliki kompetensi, yang memiliki otoritas untuk menentukan, itu tentu adalah orang yang berilmu yang pertama, dan kedua yang memiliki akhlak menurut saya. Itu yang menjadi rujukan kita. Perilakunya itu tidak menyimpangi inti pokok ajaran agama. Orang bisa berilmu sehebat apapun, tapi kalau perilakunya, ucapan yang dindakannya, ahlaknya, itu suka menikari inti pokok ajaran agama. Buat saya, itu sesuatu yang harus saya pikir ulang. Itu satu kesatuan, ilmu dengan akhlak itu, bahkan ada beberapa ulangan besar mengatakan, kalau terpaksa harus memilih, ikuti yang tetap. Karena ilmu itu diposisikan, akhlak itu diposisikan lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi, jadi gitu. Nah, karenanya ya memang harus, harus mendalami ilmu, harus belajar untuk menentukan ilmu. Problem kita itu adalah membedakan, mana yang busuli, mana yang furui.